Wow, gelap sekali Oke, kembali lagi bersama Turah Parteyana di channel Turah Parteyana Jadi, kali ini Turah Parteyana gelap-gelap dulu ya Jadi sebenernya aku pengen banget mereaksikan video tentang Rusia ya Jadi kan orang-orang tau tuh sedangnya apa ya Paling orang Indonesia taunya negara komunis atau enggak, kayak Rusia Hanya dua hal saja Nasib, nasib Ya, jadi buat kakakku happy wedding ya, buat kakakku yang kedua Karena akhirnya dia menikah tanpa kedatangan Turah Parteyana Posting di story kayak gini loh Kayak gini di story kan Nah, terus aku lihat reply-nya kan Kakak, mas Turah cakep kok, mas Turahnya enggak Oke next, siapa tau kan aku dibilang ganteng ya Kakakmu ganteng dibanding kamu ya, Bli Baru dua, baru dua, baru dua Mungkin di next-nya aku dibilang mirip ya, atau kembar ya Kakaknya ganteng kok adeknya Ya, jadi kita lihat aja sesuai request kalian ya Kalian sudah mengirim link tentang video di Rusia apa aja sih gitu Oke, jadi kita melihat video pertama yang akan Turah Parteyana reaksikan Weh, pelan-pelan ngomong Turah Parteyana Mulai saja Ah, kirimannya Tuhan Tidak ada video yang lebih gagah gitu kan tentang Rusia atau gimana Jadi sebenarnya Russian hardbust ini sudah terkenal di seluruh dunia Enggak cuma di Indonesia aja Dan orang-orang Amerika pun suka banget kalau orang Rusia tuh ngedance gak jelas kayak gini Cuma dari beberapa temanku Mereka tuh nganggep, aduh hardbust ini kurang bagus ya Jadi nama negara Rusia tuh dianggap cuman sejarah dari pecah Indonesia Soviet Yang dimana sudah kepecah belah Terus sekarang Rusia semakin menggila sejak perang dan segala macem Jadi mereka mikirnya seperti itu ya Itu menurut mereka miris sih Tapi ada beberapa juga orang Rusia yang mikir Wah, keren ya Rusia terkenal banget dengan hardbustnya gitu Jadi adalah khasnya Rusia bagi beberapa orang Rusia Tapi dari sisi lain ada yang gak suka Ya, gimana ya? Kalau dari aku sih Fine-fine aja sih ya Kita next aja ya Mungkin-mungkin yang lain ada yang bagus ya Saya gak tau bagus nih kan Video apa yang dikini sama anak-anak nih? Gak ada yang bagus apa? Ha 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 Did you learn, man? Russian Village boys S**a Ha 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 I don't care Where are you from? Yep Let's destroy Your f**king hope Nobody can Stop me Are you ready? 1, 2, 3, benar! Russian gang, here we go Every weekend make a bomb Our base inside your soul And your mind get blown Village boys and DJ Vietman Razrywayut washi khat Danam prosto payibati Skazom mesti Suka bled Jadi sebelum kalian kirim video ini Aku sebenernya sudah tau tentang lagu ya ini Ya menurutku mereka tuh kreatif ya Karena orang Rusia sendiri yang berani membuat Lagu dengan Kata-kata kasar Rusia Dan sedangkan biasanya kan Kalau ngomong-ngomong suka bled Itu kan ada di dota Iya kan Tapi sedangkan beberapa orang Rusia tuh Sebenernya mereka gak mau membahas tentang Arti bahasa kasar Rusia Ya kayak gitu sih Dan aku juga sepel lihat di video ini Ada beberapa komen Rusia yang gak terus suka sama lagunya Karena itu menjelekkan Nama Rusia gitu dan segala macem Tapi ada beberapa juga yang suka Apalagi wilayah Eropa Dan mereka ini konsernya gak cuma di Moskow sama St. Petersburg doang Tapi sampai ke Belanda Ke Eropa lainnya Karena fans mereka disana Dan orang Indonesia pun sendiri Belum sampai sebesar itu sih Ya doain lah mereka bisa ke Indonesia Sapa tau kan suka bled gitu Anjir Kita next aja itu Next videonya Jadi lagu nasional Rusia ini Eh kamu tau suka bled gak sih gitu Tau gak sih lagunya Lagu nasional Rusia Anjir Ya maksudnya gak usah to the point gitu lah Kan jadi Aku gak enak juga sama teman Rusia Dimana Tidak tau apa-apa Tentang hal seperti itu Lanjut apa sih ini Aku kepo Oke 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 Tuhan Oke aku tonton full nih Aku mencoba menonton full Apa sih yang dikirim sama anak-anak Hindu ini Tuh lupa aku Oke Kenapa sih Sedikit Gimana ya Kenapa sih Kalau misalnya Apapun yang ada di Rusia Kalau sudah ada goyangan sedikit Itu lagunya Hard bus semua loh Dimana mana Hard bus Hard bus Hard bus Apa aku cuman goyang-goyang gini Apa aku Ngedess hard bus Kalau lagi nulis gitu kan Apa aku lagi Dengarkan lagu hard bus Gak mungkin Terus aku lagi stalking mantan Jariku Gerak-gerak gini Apa aku mendengarkan lagu hard bus Gak mungkin Jadi buat teman-teman Atau teman-teman luar negeri Yang sedang menonton Apalagi yang di Malaysia Semoga kalian menonton Jangan terlalu Menstereotipkan orang Rusia Seperti itu ya Aduh Baru Baru Remix baru ya Ya Ini jarang sih kuliah di tongs Gak mungkin terjadi Terima kasih Next What 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 Wait wait Aku mungkin salah denger Oke Skip 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 Nggak ngomong Adeknya ngomong Sebenernya adeknya ngomong Itu lucu banget Cuma masalahnya itu Agak kasar ya Jadi kalau Untuk kalian menonton Ya Fun-fun aja sih Tapi kalau teman-teman Rusia Aku tidak berani Tuh kan Ada goyang-goyang dikit Tripalowski Maksudnya semua lagunya tuh Hard bass Hard bass Hard bass Hard bass Hard bass Kok hard bass sih Kenapa sih harus seperti itu Kok gimana nih ya Oke coba aku matiin lagunya Terus aku liat Gimana reaksinya Ini gimana caranya Apaan Jepang anjir Lagi Hei Stop 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 Skip 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 Kita mencari yang lain Dan Tuhan Kenapa ada Indonesia Seperti ini Slavik Meme Slavik Meme Slavik Slavik Aku Mohanko makalian Jangan nyerim Tentang-tentang Slavik Meme Dan Har bass Har bass Sanya Aduh So keep Kip Yo Oke Jadi skip Aji Yo Kuz 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 Bahasa apa tuh? Kuz 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 Nih guys Komennya Sudah ada Secara jelas Dari mana Asalnya Dan bukan Rusia Terima kasih Sebenernya Ini bukan lagi Bawain berita Tapi Dia lagi Pemanasan mulut Dia gak salah Ngomong Pas bawain berita Jadi Kebanyakan Pecah Indonesia Soviet Kita bilangnya Seperti itu Maksudnya Rusia Kazakhstan Dan lain-lain Mereka tuh Mencoba latihan dulu Mungkin Kebiasaan mereka tuh Menggunakan Sekarang Gaworki Yang namanya itu Dalam bahasa Indonesia adalah Twister Lidah Tangwe Twister Bahasa Inggris Tangwe Swister Jadi kayak gitu sih Mungkin Mereka itu Lebih sering Menggunakannya Jadi Gak Gak Canggung gitu loh Dan sedangkan Di Indonesia kan Sebenernya Banyak banget Twister Lidah Yang kita tahu Apa sih Twister Lidah Di Indonesia Nih Jangan coba-coba Cium-cium Cucuku Kalau cuma Mau cium-cium Cucuku Cuma-cuma Kakak tua Kakak kakek Kaku Kenal Kakak tua Kakak kakek Mua Bahasa apa itu Daripada kita Melihat Bahasa-bahasa Rusia Yang bener-bener Slavik Harbas Terus Kuskir-skus Karkur-kur Yang itu Di Instagram Aku bakal Memberitahu kalian Youtuber Di Rusia Seperti apa sih Gitu Kalau temen-temen Sendiri kan Terkenalnya Youtuber Gaming Aku mencari Youtuber Gaming Juga Oke kita baca Judulnya dulu Apa sih Inti videonya ini Mungkin Klikbait atau enggak Saya tidak tahu Hacker Pronik Buka Mirus Kalkan Nika Zakrazu Noza Soalnya Experiment With CSGO Ya jadi Posisinya Dambas ini Pingin Menjual Barangnya dia Senjatanya Yang berwarna Kayak kulit Kayak kulit Senjata Tukan Beda-beda Di CSGO Di Rusia Kok kulit sih Belangnya skin Dan Dia tuh Menjualnya secara Online Pastilah Nanti ditukar Barangnya Dan Diteransaksilah Uangnya ini Kayak gitu Do 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 Nedomoganya Kayak Kayak Semacam Apa sih di Indonesia Ovo Ovo Ya Tuhan Kli C Ovo Semacam Ovo Terima kasih Terima kasih dan harga saya menunggu di webmoney contohnya di skype tunggu, tunggu di webmoney ya, harga di webmoney contohnya di skype apa-apa? 2000 2000 aku tahu dimon, kamu tahu? jadi ini langsung left group kenapa? tapi masalahnya dalam posisi Dambas mungkin mereka mungkin dia ini mengajak temennya yang posisinya hacker karena sudah tahu mengantisipasi bahwa kejadian itu bakal seperti ini dan akhirnya terjadi mau gak mau mereka melakukan hal yang menurut mereka sebenarnya kasian juga sih kalau dilakuin, tapi mau gak mau biar mereka jera banget loh, dapat hukum biar dapat efek jera nya lah kita lihat apa sih yang dia dapatkan next, next, next nanti 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 nah ini Masuk sama apa sih? Blin, itu ada radio tuh yang bergirai Kepes, lalu, ayo, ayo, ayo Main gitu ya, ayo, anjir A radio tuh gak bergerak Aku takut loh, sebenernya aku tinggal sendiri anjir Ay, ayo, ayo Привет, братья Ula Tвой компьютер стану уничтожиться через минуту Шо это, блять? Для деактивации нужно сесть И встать 10 раз перед компьютером Время пошло 59, 58 59, 56 Спортивная гимнастика Дрожняемся Udanipu goblah Skip Молодец Все уничтожение и деактивировано На ваш адрес Заказано 10 коробок пиццы Питсона 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 Kalo kalian tau tentang video Rusia yang terkenal Apa aja sih yang kalian tau Dan kali ini ada temen-temen Rusia yang ngirim video ke aku Tapi emang rame juga sih di Instagram Kita liat dulu ya Oke jadi ini judulnya Steklovata Novigod Oh Aku lupa guys Happy New Year buat temen-temen yang sekarang merayakan Meskipun kalian di rumah jomblo Aku tau kalian Novigod itu di Ya di kamar ya Sama kayak aku Ya kita mulai reaksi aja Gimana ini apa nih ya Apa sih ini lagu apa-apa Nanti hardbust lagi lagi anjir Ini tahun berapa lagi nih Untuk pertama kali Ada sejarahnya Tuhan Ada lagu Rusia yang sangat meleo Yang biasanya kita denger ada Hardbust-hardbustnya disini Ternyata gak ada Ini lagu zaman kapan kayaknya nih Jadi menurutku semua yang dipikirkan tentang Rusia bagi orang-orang asing Itu gak sepenuhnya bener Kadang-kadang juga yang kulihat selama ini gak se wah yang di Rusia gitu kan Maksudnya ekspetasinya yang bagi orang asing itu ada tank atau perang Terus lagu hardbust dimana-mana Itu sejak aku disini tidak seperti itu ya Dan aku sama sekali gak pernah ngelihat gitu Dan biasanya sih orang asing sih yang ngedance hardbust di Rusia Aku tuh Ya maksudnya orang Rusia sama sekali gak pernah ngedance pake lagunya gitu Mungkin mereka malu atau gimana aku juga gak tau Dan kalian juga sudah liat sendiri aku beberapa tunjukin videonya ini Jadi semoga bermanfaat lah dari kalian Ya intinya tuh aku harapin ke kalian Semoga tidak melihat dari sisinya Rusia tuh hardbust-hardbust-hardbust-hardbust Tapi juga ada yang Ya jadi mungkin kalian kalo pingin request sesuatu Untuk aku reaksikan di Youtube Ya kalian bisa komen di bawah Atau langsungnya DM aku di Instagram Mungkin aku bisa mencoba baca-baca Seitu aja ya Dan jangan lupa share ke temen-temen kalian Buat yang pingin keluar di Rusia Atau yang memang interest banget sama hardbust-hardbust-nya Mulailah melihat Rusia dari sisinya yang lain Selamat tahun baru Dan dari Turovartena Hanya mengucapkan New, 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 New Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati